Grup K-pop Wanita Bugabu resmi bubar pada Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pihak agensi, Atim Entertainment melalui Fun Cafe Bugabu. Bugabu tidak melanjutkan kontraknya usai debut bersama selama satu tahun dua bulan. Berikut selengkapnya melalui ulasan di berikut ini. Bugabu adalah grup K-pop Wanita Tang debut pada tanggal 25 Oktober tahun 2021 di bawah naungan Atim Entertainment dengan beranggotakan enam orang yaitu Nghai, Yona, Raimi, Chian, Choyeon, dan Zin. Bugabu memulai debutnya pada tanggal 25 Oktober tahun 2021 dengan merilis single album Bugabu. Namun usai melakukan promosi selama 14 bulan, pada tanggal 8 Desember tahun 2022 Bugabu resmi bubar. Halo, ini Atim Entertainment. Pertama, kami ingin berterima kasih kepada para penggemar atas cinta dan dukungan terhadap Bugabu. Kami ingin menyampaikan pengumuman terkait aktivitas grup Bugabu, bunyi pernyataan Atim Entertainment, dikutip dari Alkpop, tanggal 8 Desember tahun 2022. Setelah debut dan berkuang dengan cinta para penggemar, Bugabu akan secara resmi menyelesaikan promosi grup mulai hari ini. Melalui diskusi yang mendalam dan panjang antara agensi dan para anggita, diputuskan bahwa kontak ke enam anggota akan diakhiri, Sambung Atim Entertainment. Kabar bubarnya Bugabu tentu mengejutkan para penggemar. Oleh karenanya, pihak agensi melayangkan permintaan maaf karena merilis pernyataan tersebut dan terkesan mendadak. Sekali lagi kami berterima kasih kepada para penggemar atas cinta dan dukungan yang mereka tunjukkan kepada Bugabu, dan kamu mohon maaf karena menyamlaikan berita yang sangat mendadak ini, ungkap Atim Entertainment. Lebih lanjut, Atim Entertainment juga menuturkan kepada para penggemar untuk mendukung langkah karir selanjutnya dari enam anggota Bugabu. Kami meminta cinta dan dorongan hangat kalian saat para anggota menempuh jalan baru, tutup Atim Entertainment sehubung dengan bubarnya Bugabu.